Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu materi kelima mengenai proses desinfeksi dalam pengolahan air ada dua macam jenis air yang kita kenal yang pertama adalah air bersih air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk mandi, untuk mencuci yang kualitasnya memenuhi sehat kesehatan dan bila air itu digunakan untuk minum maka air tersebut harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu salah satunya dengan dimasak sedangkan yang kedua adalah air minum air minum itu adalah air yang telah melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi sehat kesehatan dan dapat langsung diminum berdasarkan permain kes nomor 416 tahun 1990 yang berbicara mengenai persyaratan kualitas air bersih persyaratan kualitas air bersih diantaranya adalah jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna sedangkan untuk air minum sendiri sesuai dengan permain kes 492 tahun 2010 mempersyaratkan bahwa air harus bebas dari kuman patogen beberapa sumber air yang dapat kita dapatkan itu bisa berasal dari perpipaan seperti PDAM ataupun ledeng kemudian juga bisa berasal dari sumber gali sumber bor baik itu sumber bor dengan pom patangan maupun dengan menggunakan mesin selanjutnya mata air terlindung penampungan air hujan, tangki air, dan keranung keberadaan air tidak terlepas dari penyakit terutama penyakit yang dapat ditularkan melalui air dikelompokkan menjadi 4 kategori yang pertama adalah motor bone disease yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum yang mengandung bakteri patogen contoh penyakit water bone disease diantaranya adalah penyakit cholera demam tippoid atau tipus hepatitis, dysentery maupun gastroenteritis atau gangguan pencernaan lainnya yang kedua adalah water wash disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk keperluan hijen perolangan seperti cuci tangan mandi mencuci, gosok gigi, dan sebagainya penyakit yang dapat ditularkan mulai lebih kurangnya air ini yang berkaitan dengan hijen perolangan seperti cholera lembam tippoid sama ya seperti di atas bisa juga hepatitis dysentery gastroenteritis infeksi jamur panu contohnya kemudian scabies dan juga terakoba yang ketiga water based disease merupakan penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya ada di air contoh schistosomiasis ditularkan oleh melalui siput selanjutnya yang keempat yaitu water related insect factor disease nah hidup penyakit yang ditularkan melalui faktor yang hidupnya tergantung pada air contoh malaria paling nyamuk alopales yang memberdarah oleh faktor aides baik aides agitim maupun aides albubitus lariasis yellow paper bisa ditularkan melalui faktor julex sebelumnya saya sudah meninggung mengenai standar parameter untuk parameter bakteriologis pada parmen case nomor 416 tahun 1990 menyebutkan bahwa untuk air bersih kandungan MPN coli itu dibatasi atau maksimum 10 koloni per 100 ml air sampel untuk perpipaan dan 50 koloni per 100 ml air sampel non-perpipaan non-perpipaan seperti semur dan sebagainya sedangkan untuk permen case 492 tahun 2010 untuk perseratan air minum kandungan total polipam dan air koli itu mutlak tidak dibenarkan ada di dalam air atau harus 0 nilainya baik kita masuk ke materi inti ya bahwa proses desinfeksi itu merupakan sebuah proses penambahan desinfektan ke dalam air dengan harapan air akan memenuhi perseratan bakterologis ya dari di atas sudah disebutkan kalau itu berkaitan dengan air bersih maka perseratannya harus memenuhi bakumutu air bersih sedangkan untuk air minum maka di harus memenuhi perseratan untuk air minum kenapa jadi proses desinfeksi ini penting karena pada saat proses pengolahan terutama untuk air minum untuk air minum proses pengolahan melalui prasedimentasi koagulasi kolokulasi sedimentasi pelitrasi itu masih meloloskan bakteri potogen sehingga dengan adanya upaya desinfeksi ini maka diharapkan bakteri yang ada di dalam dapat dimusnahkan baik ada empat metode desinfeksi pada air minum yang pertama adalah metode fisik yang kedua adalah metode radiasi ketiga metode mekanis dan yang terakhir adalah metode kimia nah apa itu metode fisik kita akan lanjut ke slide berikutnya untuk metode fisik metode fisik ini adalah metode pemanasan dengan cara melidihkan air selama 5-10 menit cara ini adalah cara tidak praktis untuk jumlah air yang sangat banyak misal pada instalasi pengolahan air minum sehingga latihan fisik ini hanya dianjurkan untuk keperluan rumah tangga khususnya yang akan dipakai untuk keperluan makan dan minum metode berikutnya adalah metode radiasi metode radiasi ini menggunakan radiasi elektromagnetik yang efektif membunuh bakteri dengan panjang gelombang dipersyaratkan sekitar 240-280 nanometer contohnya adalah sinar ultraviolet sinar X bagaimana prosesnya proses untuk metode radiasi ini dengan cara melebatkan air pada sinar ultraviolet misalnya dengan panjang gelombang 254 nanometer berdasarkan hasil penelitian mampu menembus dinding sel bakteri yang berikutnya adalah solar disinfection apa itu solar disinfection berikutnya adalah contoh metode radiasi yaitu pada dengan menggunakan botol jadi botol ini pada dua sisi pada sisi pertama botol biarkan transparan menghadap ke arah matahari sedangkan setengah botol yang lain dicat dengan warna hitam sehingga pada saat sinar matahari itu menembus ke botol dia akan terpantulkan akibat dari bagian botol yang dicat hitam tadi berikutnya adalah proses desinfeksi dengan menggunakan metode mekanis jadi disini proses desinfeksi air dikarenakan adanya proses pengolahan air pada tahap pra desinfeksi jadi pada saat proses koagulasi polokulasi sedimentasi dan plantasi nah ini adalah tahap-tahap dimana tahap ini mampu mengurangi sekitar 25 sampai 90 persen bakteri yang ada di dalam air jadi bakteri ini terikat pada suspended solid yang terakhir adalah proses desinfeksi dengan metode kimia jadi salah satunya adalah menggunakan iodine maupun bromide yang kita kenal untuk keperluan antisepti pada luka lebih efektif dari klorin namun kedua senyawa ini harganya mahal kemudian alipartik asam dan basah mampu menginspeksi dengan syarat pH-nya di atas 11 basah dan pH kurang dari 3 atau asam dalam waktu 1,5 sampai 3,5 jam dilanjutkan dengan proses neutralisasi selanjutnya bisa menggunakan ozone bisa juga menggunakan hidrogen paroksida ini lagi-lagi harganya pun mahal dan juga bisa menggunakan klorin dioksida data penelitian menyebutkan bahwa proses diteteksi dengan ozone atau metode ozonisasi itu adalah metode yang paling besar untuk membunuh bakteri patogen jadi proses desinfeksi dengan cara menambahkan ozone ke dalam air dimana air akan terure menjadi O2 ditambah ON ON ini yang berfungsi sebagai desinfektan nah ini pun ozon metode ini dilakukan untuk pilot plan dan penelitian saja kali lagi karena biayanya yang tinggi atau mahal dosis ozon yang mampu menggunakan bakteri dan polipurus sebesar 0,4 ppm selanjutnya gas klor atau cl2 gas ini mampu mendesinfeksi sekaligus mau oksidasi namun gas ini bersifat sangat korosif dan dapat menyebabkan iritasi sisa serta sesak napas dalam kemasan tangki tekan nah untuk kalsium hipoklorid atau yang dikenal dengan merek dagang kaplorid merupakan senyawa klor yang berbentuk bubuk ataupun tablet jadi senyawa ini mengandung klor aktif sekitar 70% ada juga 60% ada di labelnya dan merupakan bahan kimia yang paling banyak digunakan untuk keperluan desinfeksi air dikarenakan karena harganya yang murah mudah didapat dan mudah dalam penanganan selanjutnya natrium hipoklorid atau NACL senyawa ini merupakan senyawa klor berbentuk cairan jadi senyawa ini mengandung klor aktif sebesar 12% dan senyawanya merupakan salah satu jenis desinfektan yang sering digunakan pada pengolahan air dikarenakan murah efisien mudah didapat namun senyawa ini bersifat korosit dan cepat rusak sesuai dengan tujuannya proses klorinasi ini tidak hanya mampu membunuh kuman ataupun bakteri patogen namun juga mampu mereduksi jat-jat organik dan mengoksidasi ion-ion seperti besi dan mangan jadi pembunuhan senyawa ini baik itu dalam bentuk gas klor maupun larutan seperti kalsium hipoklorid sodium hipoklorid nah itu ditambahkan ke air memiliki keuntungan ganda sekali lagi selain sebagai desinfektan untuk membunuh bakteri patogen dia juga mampu untuk mereduksi jat-jat organik sekaligus juga mengoksidasi ion-ion lainnya ada alasan mengapa metode klorinasi ini masih digunakan hingga saat ini jadi beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh WHO maupun AUA American Water Work Association Hasilnya masih merekomendasikan secara internasional bahwa sinyawa kelor ini layak digunakan sebagai bahan desinfektan terutama dalam proses pengolahan air beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya proses disinfeksi ini ada beberapa yang pertama adalah jenis desinfektan itu sendiri tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa desinfektan ozone itu merupakan yang terbaik dalam rangka membunuh kuman jadi desinfektan ozone dan juga klorin dioksida ini merupakan senyawa atau oksidalter yang kuat bila dibandingkan dengan proses dengan desinfektan alai dalam pelaksanaan proses dan infeksi perlu memperhatikan tingkat efisiensi desinfektan yang digunakan yang kedua adalah jenis mikroorganisme bakteri yang bersepura biasanya lebih resisten apabila dibandingkan dengan kristal protojoa faktor yang keberikutnya adalah konsentrasi desinfektan serta waktu kontak jadi bakteri protogen akan inaktif itu tergantung pada dosis dan waktu kontak dalam proses diinspeksi biasanya mengikuti garis lurus atau berbanding searah jadi semakin banyak dosis yang kita berikan tentunya bakteri akan semakin banyak yang mampu kita hilangkan dan selanjutnya adalah pH air dalam proses dan inspeksi itu akan mengontrol asam hipoklorid dan ion hipoklorid dalam air kemampuan asam hipoklorid ini adalah 80 kali lebih efektif dari ion hipoklorid sebagai pembunuh bakteri yang keberikutnya temperatur bakteri patogen dengan parasit inaktif di dalam air sejalan dengan meningkatnya temperatur air dalam proses desinfection suhu yang bagaimana suhu yang tinggi contoh pada suhu 75 sampai 80 derajat celcius bakteri patogen akan inaktif di dalam air yang keberikutnya adalah senyawa kimia dan fisika senyawa kimia dan fisika atau jet yang tereduksi dalam air ini dapat memberikan penglarut terhadap proses dan inspeksi sebagai contoh senyawa N atau nitrogen kemudian jet unorganic organik seperti yang lainnya seperti besi mangan tingkat kekuruhan atau terbiti air itu ternyata menurunkan efisiensi dari proses infeksi mengapa karena bakteri akan bergabung dengan partikel yang ada di dalam air sehingga dengan kondisi seperti ini tentunya akan menaikkan kebutuhan kelor setelah kita panjang lebar berbicara mengenai senyawa kimia yang bisa digunakan sebagai desimpertan bagaimana agar air minum yang kita konsumsi itu aman bebas dari bakteri patogen maka sisa kelor bebas yang ada di dalam air minum diletapkan sesuai dengan baku mutunya sebesar 0,2 sampai 0,3 itu adalah rang yang yang apa namanya menjadi acuan keberadaan sisa kelor bebas per liter air hingga kalau di rata-rata sekitar 0,3 miligram per liter air kita masuk ke berikutnya yaitu mengenai daya sergap klor atau dsc dalam proses klorinasi jadi senyawa klor yang dimasukkan ke dalam air pada mulanya akan bereaksi dengan unsur atau senyawa produksi yang ada di dalam air berarti asam sulfat besi mangan nitrogen dioksida NH3 jet argonik dan sebagainya setelah terjadi reaksi dengan jet-jet reduksi yang telah saya sebutkan tadi baru akan efektif untuk pengumuman bakteri hal inilah yang disebut dengan daya pengikat klor atau daya serga klor jadi apa pengertian dari daya serga klor itu adalah jumlah klor yang digunakan untuk mengoksidasi unsur-unsur atau jet reduksi yang ada di dalam air berikut berikut ini berikut ini adalah breakpoint chlorination apalagi itu breakpoint chlorination jadi untuk mencapai hasil yang optimal dari proses klorinasi maka ada beberapa alur yang harus kita alur proses kimia yang harus kita pahami bahwa saat pertama senyawa klor itu masuk ke dalam air tidak serentak senyawa ini akan berfungsi sebagai desinfektan yang mampu membunuh bakteri di dalam air jadi saya sudah sampaikan senyawa ini akan berikatan lebih dulu dengan bahan-bahan atau senyawa-senyawa organik yang ada di dalam air selanjutnya senyawa organik ini akan diikat diikat terlebih dahulu oleh senyawa klor sampai pada titik normal yang sering disebut sebagai breakpoint chlorination setelah pada posisi ini proses selanjutnya barulah tercipta sisa klor bebas di dalam air dan senyawa klor bebas inilah yang berperan atau berfungsi sebagai desinfektan untuk menjamin agar proses tahapan proses klorinasi tersebut bisa berjalan dengan baik maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan utama adalah kita sebelum melakukan proses klorinasi terlebih dahulu harus melakukan uji daya sergap klor daya sergap klor mengapa uji ini perlu dilakukan karena uji ini untuk mengetahui tingkat kestabilan sisa klor yang akan menjadi patokan dalam perhitungan dosis klor pada proses klorinasi ini nah masing-masing sumber air memiliki karakteristik kandungan senyawa organik yang berbeda maksudnya seperti ini kalau kita menguji pada sumur A sumur B apakah sama belum tentu jadi tergantung kepada karakteristik kandungan senyawa organik yang ada di dalam air tersebut artinya semakin banyak kandungan senyawa organik dalam sumber air tersebut maka akan semakin lama kita memperoleh tingkat kestabilan sisa klor yang diharapkan tadi saya sudah sampaikan bahwa sisa klor yang stabil pada daya serga pelur ini yang akan menjadi yang akan menentukan besar dosis yang diberikan pada proses koronasi baik pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah contoh perhitungan untuk kebutuhan senyawa klor yang hal ini kaporit untuk proses infeksi diketahui kadar klor aktif dalam kaporit sebesar 60% kemudian daya serga klor ketahui 1,2 miligram per liter untuk sisa klor aktif ada rang 0,2 sampai 0,4 miligram per liter kemudian sisa klor yang harus dibebukan adalah 1,2 miligram per liter ditambah 0,4 ini tadi 0,4 ini berasal dari rang ada rang 0,2 sampai 0,4 ini diambil yang paling maksimal yaitu 0,4 kemudian 1,2 ini adalah daya serga klor yang ditentukan kemudian debit air yang akan didesinfeksi ada sebesar 15 liter per jenis sehingga kebutuhan bubuk kaporit 100 bagi 60 ini adalah kadar klor aktif yang ada di dalam kaporit yaitu sebesar 60% sehingga setelah kita kalikan dengan 1,6 ini adalah dosis klor yang harus dibubuhkan dikali dengan debit air yang digunakan untuk mendesinfeksi besar 15 liter per detik sehingga diperoleh 40 miligram per detik kalau kita kalikan dengan 8.600 8.600 8.600 8.600 salah ya 86.400 detik sehingga diperoleh sebesar 3.456 3.456 miligram atau sebesar 3,45 kilogram bubuk kaporit yang diperlukan untuk proses disinfeksi ini diperoleh 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 Pada aplikasinya Ini ada namanya Buckmom Buckmom ini adalah Alat pemubuh larutan kapori Yang banyak digunakan oleh Di Indonesia Di instalasi penyediaan air minum Baik yang kecil maupun yang besar Ini ditemukan oleh Profesor Insinyur Mom Namanya seperti itu Bila menggunakan Dua Buckmom Yang dipasang secara paralel Jadi satu Buck ini Volume nya sebesar 300 liter Sehingga apabila kita menggunakan Dua Buck Maka Dua Buckmom Maka volume yang Harus disiapkan sebesar 600 liter 600 liter Nah bagaimana dengan Kecepatan Tetesan Narutan kapori Yaitu 600 liter tadi Dibagi dengan 86.400 Ditik Sehingga diperoleh Sekitar 417 mililiter Per menitnya Jadi tetesan Tetesan Kaporit Bubuk kaporit Tadi Pembubuhan kaporit Tadi Dalam Satu menitnya Sebanyak 417 Mililiter Berikut ini Adalah contoh perhitungan Klorinasi pada Instalasi pengolahan air Konvensional Jadi diketahui Air yang akan Diolah itu Sebesar 1000 Meter per hari Meter kubik per hari Kemudian Desis Klor yang akan Digunakan Sebesar 0,5 PPM Bila ditanya Berapa kebutuhan Kaporit Dengan Kadar aktif 50% Yang diperlukan Untuk pengolahan Dalam satu harinya Jadi Pulmu air Kita jadikan Liter per detik Pulau pangkat 6 Liter per detik 0,5 PPM Jadikan Hatuan miligram Per liter Klor Kemudian Klor yang dibutuhkan Sehari Ada 0,5 Miligram Per liter Dikali 10 liter Per hari Sehingga Diperoleh Dalam Perharinya Ada 0,5 Kilogram Untuk Kaporit 50% Maka Klor yang dibutuhkan Tadi Sehingga Diperoleh Kaporit Dengan Kadar 50% Diperlukan Diperlukan 1 gram Kaporit Sehingga Kebutuhan Kaporit Dengan Kadar 50% Seharinya Diperlukan Sebesar 1 gram Mohon Dicek Lagi Nanti Di Atas Si Slide Sebelumnya Saya Sengaja Bikin Ngiring Tadi Tulisannya Untuk Daya Sergap Klor Jadi Daya Sergap Klor Ini Perlu Diketahui Karena Kaitannya Dengan Penentuan Besaran Dosis Yang Direncanakan Dan Sisa Klor Bebas Yang Diharapkan Dalam Proses Klorinasi Bagaimana Caranya Baik Ini Saya Ambil Contoh Pemeriksaan Daya Sergap Klor Dan Kebutuhan Klor Dari Poltek Semarang Jadi Untuk Alat Yang Digunakan Untuk Pemeriksaan Daya Sergap Klor Dan Kebutuhan Klor Ini Yaitu Botol Gelap Kemudian Ada Komporator Wektik Internasional Cakram Warna Ada Tiga jenis Cakram Warna Dengan Rang Yang Berbeda Kemudian Tabung Segi Empat Kemudian Ada Juga Stopwatch Selan Selanjutnya Untuk Bahan Bahan Yang Diperlukan Air Sampal Dan Larutan Kapol Air Sampal Bisa Berasal Dari Sumur PDAM Kolom Renang Dan Sebagainya Selanjutnya Untuk Cara Kerja Memasukkan Satu Liter Air Sampal Kedalam Botol Terdi Di Atas Disebutkan Botol Yang Dibunakan Ada Botol Yang Gelap Kemudian Menambahkan Satu Hingga Empat Milililiter Kelarutan Kapol Dengan Konsentrasi 0,2% Kemudian Lakukan Homogenitas Jadi Kita Aduk Atau Kita Kocok Secara Merata Selanjutnya Hitung Sisa Klor Segera Misalnya Diperoleh Sisa Klor Segera Satu Miligram Per Litar Selanjutnya Sampal Tadi Disimpan Dalam Tempat Gelap Selama 30 Menit Kemudian Hitung Kembali Sisa Klor Yang Kedua Kemudian Simpan Kembali Di Ruang Gelap Selama 30 Menit Selanjutnya Hitung Kembali Sisa Klor Ketiga Ulangi Ulangi Terus Hingga Menemukan Angka Sisa Klor Yang Stabil Dalam Praktikum Ini Diperoleh Sisa Klor Yang Stabil Sebesar 0,8 Miligram Per Litar Selanjutnya Masukkan Kedalam Rumus Untuk Memperoleh Nilai Daya Sisa Klor Segera Dikurangi Dengan Sisa Klor Stabil Sedangkan Untuk Kebutuhan Klor Atau Bisa Dicari Dengan Daya Serga Klor Ditambah Dengan Hasilnya Adalah Untuk Daya Serga Klor Diperoleh Angka 0,2 Miligram Perlitar Sedangkan Untuk Kebutuhan Klor Perlukan Sebesar 0,7 Miligram Perlitar Selanjutnya Apabila Diaplikasikan Pada Sebuah Kolam Ini ada Contohnya Kolam Baby Dengan Poluma Sebagai Berikut Panjang 3,5 Meter Lebar 2,15 Meter Tinggi 0,66 Meter Yang Dikeroleh Kolam Kolam Ini Sebesar 4 1960 Liter Nah Pertanyaannya Berapa Kebutuhan Klor Kolam Sebesar Ini Baik Setelah Kita Mengetahui Kolam Kolam Tadi Maka Kita Langsung Kalikan Saja Dengan Kebutuhan Klor Yang Telah Diperoleh Sebelumnya Sehingga 4 960 Liter Kolam Kolam Dikali Dengan 0,7 Miligram Perliter Sehingga Diperoleh Sekitar 3,47 Diagram Nah Ini Untuk Keperluan 100 Kaporit Dengan Kadar 100% Nah Tadi Kalau kita Ditanya Dengan Kadar Kaporit 60% Maka Kebutuhan Kaporit Yang diperlukan Untuk Kolam Baby Tadi Adalah Sebesar 5,786 Gram Saja Kaporit Yang diperlukan Baik Ini adalah Slide Terakhir Kalau ada Pertanyaan Bisa Dikirimkan Ke WA Group Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Keperluan Keperluan Keperluan